15 ribu tidak bisa dihindari begitu ya dan ini akan segera mungkin akan tersentuh begitu ya untuk rupiah. Anda melihatnya seperti apa? Mungkin Pak Itang dulu. Oke baik selamat sore Mbak Marian, terima kasih. Justru kalau saya melihat ada gini, terkait dengan kenaikan paid fund rate ini untuk periode September ini sebenarnya market sudah price in. Mana kenaikannya itu akan ada sebesar 75 basis point. Tapi ada yang menarik yang market sangat tunggu adalah nanti malam yaitu angka dari core inflation. CPI-nya Amerika itu seperti apa? Market sudah memprediksi sebenarnya akan lebih rendah pada periode sebelumnya. Nah bila mana angka CPI-nya itu lebih rendah, saya kira ini justru akan berbalik ya. Kondisinya justru akan market menjadi risk of sehingga ada chance malah rupiah ini akan sedikit ada menguat. Tapi bila mana inflasinya masih tinggi dan di atas prediksi justru ini yang mungkin masih dikhawatirkan di mana stand dari PED bahwa akan hokis dan kenaikan akan terus berlanjut. Nah mungkin ini yang harus kita waspadai ya terkait mungkin tadi probability atau kemungkinan sampai menyentuh angka 15 ribu tadi. Tapi so far market sih melihat masih menunggu angka CPI Amerika nanti malam. Dan kalau CPI-nya di bawah sih kami optimis rupiah masih akan sideways di level 1. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Justru malah akan ada penguatan sedikit begitu ya untuk nilai tukar rupiah dengan kondisi saat ini. Kalau kita berbicara mengenai stand-nya The Fed ini kan tampaknya penggiatan golar masih akan berlanjut ya. Kalau dari versi Anda seperti apa Pak Budi? Terima kasih Mbak Maria, Pak Hitang. Selamat pagi Mbak Hitang. Saya kira tidak jauh berbeda dengan Pak Hitang, Pak Maria. Memang seperti yang sampaikan oleh Ibu Sri Mulyani di beberapa media, memang stand dari The Fed ini tidak jadi hindari bahwa memang ada potensi dolar penguat hingga 15 ribu. Tapi perlu kita sadari juga Mbak Maria bahwa kondisi kita ini, dolar rupiah kita ini juga relatif lebih baik dibanding beberapa mata uang negara Asia lainnya. Di mana secara year to date saya lihat di datanya bahwa rupiah ini berada di urutan ketiga, di bawah Hong Kong dolar dan Singapura dolar. Dan perlu kita sadari juga bahwa memang kemungkinan atau potensi dolar akan menguat ini menurut saya akan terbatas. Seperti yang disampaikan tadi Pak Hitang, bahwa ini juga relay on nanti berdasarkan data, subject to data, CPA dan juga nanti FOMC meeting nanti tanggal 20 dan 21. Nah market sebenarnya masih menunggu-nunggu nih Mbak Maria, seberapa besar kenaikan suku bunga The Fed. Nah kalau suku bunga The Fed kenaikannya tidak sesuai ekspektasi market, mudah-mudahan saya yakin dan optimis bahwa rupiah masih akan bergerak menguat, bukan dolar yang menguat. Dan beberapa tiga hal lagi, yaitu bahwa penguatan dolar pun sebenarnya juga kurang bagus buat Amerikanya. Kenapa? Akan membuka potensi memperlebar defisit neraca perdagangan Amerika itu sendiri. Dan jangka menengah dalam jangka panjangnya juga kurang bagus terhadap mata uangnya dolar sendiri. Yang kedua, Undang Mental Ekonomi Indonesia saat ini juga saya kira juga sangat cukup solid dan kuat, di mana GDP positif, surplus neraca perdagangan juga berturut-turut 27 bulan ya. Tadi menurut Fus Kimmelan ini, selalu surplus kan. Kemudian perlu diingat juga, cadangan defisa kita juga relatifnya cukup tinggi, di atas 130 miliar US. Itu aja Mbak, maklarnya yang bisa ditambahkan dari Pak Isha. Sebenarnya kalau kita lihat, coba kita lihat beberapa proyeksi ya Bapak-Bapak ya, karena dari standar charta sendiri memperkirakan rupiah ini bisa menembus 15 ribu per dolar Amerika Serikat di akhir kuartal 3 2022. Berarti kan tidak akan jauh dari masa-masa ini begitu ya, mungkin di akhir September gitu. Karena kita akan masuk di kuartal 4 di Oktober hingga Desember. Sementara tadi Anda lihat bahwa kalau misalnya stensinya The Fed seperti itu, bahkan kemungkinan rupiah menguat akan terjadi. Nah sebenarnya, kapan waktu paling cepat? Kalau memang misalnya harus menyentuh 15 ribu sebagai level yang tidak bisa dihindari, ini Anda lihat mungkin kapan atau momen apa yang membuat akhirnya terdorong ke sana, Pak Itang? Sama, pada dasarnya harga termasuk nilai tukar ini kan dibentuk dari supply dan demand. Kita analisa dulu. Seberapa besar si supply dari US dollar ini? Dari Indonesia ini kan supply US dollar ini terbesar dari ekspor komoditi. Jadi selama harga komoditi ekspor Indonesia seperti CPO, terus juga nikel, dan barang komoditi itu masih bagus, supply dollar ke Indonesia itu masih cukup. Masih bagus era supply-nya. Demandnya siapa? Demandnya tentu kebutuhan dari importer. Dan ketika importer terbesar tentunya terkait dengan bahan bakar. Yang kedua juga beberapa bahan modal ataupun harga bahan baku. Ini saya kira ini masih akan sedikit tertekan ketika ada inflasi sebenarnya dari permintaan itu. Jadi kami melihat, kecuali dari global. Kalau global tadi sama seperti Pak Budi ya, kita lihat bagaimana keagresifitasan dari Fedban ini untuk menaikkan suku bunganya. Tapi agresifitasnya mereka itu tergantung dari inflasinya. Jadi selama inflasinya terkendali, saya kira faktor global pun tidak akan ini. Kalaupun katakanlah kapan sih menyentuh angka-angka level itu, saya sih kemungkinan besar mungkin tidak terjadi di tahun ini ya.